Emang pembinaan soft skill itu sangat intens ya di UAD, jadi kalau di bawah Biro kemahasiswaan itu kita ada tiga tahapan soft skill yang sudah terprogram. Seperti yang Mas Yusron sampaikan tadi, bahwa kita jadi barometal gitu, nah itu terbukti dari apa banyaknya, sedih pandai. Sampai bingung nggak terlaksinya. Kami punya program Magister Farmasi maupun Dokter Farmasi yang insya Allah akan mensupport Bapak Ibu untuk lulus tepat waktu. Jadi kalau untuk S2 itu bisa satu setengah tahun, sedangkan S3 bisa dua setengah tahun. Kemudian ada berbagai macam biaya sesuai. Berbagi cerita, putus saling inspirasi. JS Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terlihat nih dua narasumber yang sangat luar biasa. JS Podcast hari ini tamu spesialnya dari Alma Mater Saya Kuliah S1 di Yogyak, dari UAD. Di sini sudah hadir ada Bu Dokter APT Ibu Iis Wahyu Ningsi, MSI, beliau dekan, di farmasi. Kemudian ada yang setiap penerimaan mahasiswa baru pasti nyari ini. Ada Bu Dokter APT Wahyu Widya Ningsi, MSI, kepala BAA UAD. Oke, gimana ceritanya nyampe di Lombok jalan-jalan? Oke, nyaman Bu di Lombok ya? Agak panas sih. Ya, memang musik ya saat ini. Baik, ini kita akan, kalau saya kayaknya mau memori ke UAD ini. Mengingat masa-masa kuliah di UAD memang sangat luar biasa. Bu Dekan dan Bu Wahyu. Kalau melihat perkembangan UAD saat ini sering melihat di media sosial, ini sangat luar biasa. Nah, ke depan mungkin ya kami pun bangga sebagai alumni di sini. Nah, saya pun sebagai ketua kamada di sini melihat UAD ini memang ya, kalau kami di akademisi di sini ya, kami masih melihat UAD ini barometer kita, kita harus ke sana. Nah, ini yang ingin kita ini kan khususnya untuk kampus-kampus yang ada di sini. Nah, Bu, kita, saya mau ke Bu Iis dulu deh. Kalau melihat alumni, sepertinya lebih banyak alumni farmasi yang ada di NTB khususnya. Nah, ini masih menjadi manet sangat luar biasa di UAD gitu. Sekarang ini gimana sih, Bu? Perkembangan. Kan sudah lama juga kita ke sana nih, perkembangan farmasi UAD. Dalam aspek apa? Mungkin yang kalau lebih mudah disorot mungkin akreditasi. Yang menunggu dulu deh, biar anak-anak mau kuliah ke sana, bisa lebih ke sana. Pak Ius, jadi Alhamdulillah, fakultas farmasi kan sekarang ada 4 prodi. Ada 1, ada profesi, ada S2 maupun S3. Alhamdulillah yang S1 dan profesi unggul. Unggul, wow. Sedang untuk yang S2, baik sekali, tapi insya Allah sebenarnya kita berupaya jadi unggul. Itu juga dengan S3. Oke, kalau jumlah mahasiswa sampai saat ini, farmasi kayaknya tetap yang terdampan kayaknya. Kalau mahasiswanya gimana, Bu? Pemerataan di Indonesia, gimana nih ceritanya? Kalau mau berkunjung ke daerah, kayaknya nemu alumni di sana, sini, itu kayaknya. Wah, semua kebanggaan, Bu. Luar biasa, iya betul. Alhamdulillah, kalau saat ini farmasi masih animu dari masyarakat tinggi. Kadang-kadang ada beberapa rekan yang masuk itu, mau masuk, sudah tertutup. Kurang cepat. Jadi kalau farmasi aman. Oke, nanti kita bahas lebih jauh lagi, Bu ya. Nah, saya ke bagian yang penerimaan mahasiswanya ini. Bu Ayu, wah, luar biasa. Biasanya yang hadir ke sini nih, ada Mas Jihan, ada dulu Pak Hollins juga sempat ya. Setiap promo, ya Mas Ridwan dulu bahkan ketika masih pakai mobil. Mas Mehmet, bersama Mas Mehmet itu selalu begitu nyampe. Dia sih mampir di sini dulu. Itu baru nanti ke Pulau Sumbawa. Nah, Bu Ayu, perkembangan kalau ngelihat promosinya nih. Bu Ade ini, saya melihat apa ya, yang dulu, cara-cara yang dulu ini masih juga diberlakukan gitu. Artinya berkunjung ke sekolah-sekolah, memberikan apresiasi. Ini kan sangat luar biasa. Gimana sekarang PMB-nya, Bu Ayu? Alhamdulillah, lancar. Aning masyarakat semakin bagus. Oke, kalau terkait dengan promosinya, kita memang menggunakan berbagai media promosi ya. Jadi, baik promosi yang kekinian, maupun promosi-promosi yang sudah kita lakukan bertahun-tahun. Jadi, silaturahmi ke sekolah, kunjungan-kunjungan itu tetap kami lakukan. Selain promosi lewat media sosial, TikTok, Instagram, dan sebagainya itu tetap jalan. Ya, jadi saya melihat di Instagram ini sangat luar biasa, pertumbuhan follower. Jadi, Anda kreatif juga nih membuat konten-konten. Ya, sangat luar biasa. Kalau melihat media promosi saat ini, Bu Ayu, gimana? Anak-anak kan sekarang lebih banyak ya terpaparnya di gadget-nya masing-masing gitu. Ya. Jadi, membranding UAD di media sosial, ini menjadi prioritas juga nggak di UAD? Ya, tentu. Jadi, kami punya tim kreatif gitu ya. Tim kreatif untuk bisa membuat konten-konten yang diminati oleh calonnya sesuai gitu ya. Jadi, di Instagram, kemudian TikTok itu yang menjadi utama sentralnya. Karena saat ini dari hasil surpaya kami juga yang paling banyak diakses oleh Gen Z. Gen Z itu kan memang Instagram dan TikTok. Jadi, dan pertumbuhan follower-nya juga bagus ya. Jadi, kalau Instagram-nya itu kayaknya, kalau untuk PMB kita nomor dua deh. So, Indonesia follower-nya lebih dari 40 ribu. Kalau TikTok-nya 12 ribuan, sekitar 12 ribu. Ya, luar biasa. Jadi, trombosi atau inovasi menggunakan media sosial, saya rasa ya kita udah nggak boleh anti lah. Mungkin, Bu melihat TikTok ya, Bu ya. Melihat TikTok, handu apa sih sih ini joget-joget gitu. Nah, tapi kalau sekarang ternyata ini sangat luar biasa dipakai gitu. Sekarang saya ke Bu Is nih, ngelihat UHD saat ini, Bu, terutama farmasi. Saya ngelihat farmasi. Sebetulnya program-program yang menjadi bulan yang saat ini betul-betul yang menarik mahasiswa untuk ke UHD itu. Calon mahasiswa. Calon mahasiswa. Untuk promosi, selain kami dibantu juga dari BAA, kami juga melakukan perprodi. Salah satunya ya ini, kontribusi alumni. Bagaimanapun, meski tadi, saat ini, sosialisasi terkait prodi atau fakultas itu yang utama dalam Petsos. Tapi tetap informasi atau rekomendasi dari alumni-alumni atau kakak kelas atau bapak ibunya itu tetap ada. Jadi, itu tetap istilah jawanya itu diuri-uri, tetap dijalankan. Jadi, kami tetap berkomunikasi dengan baik dengan alumni. Nah, untuk program-program promosi, tiap rodi sering membuat webinar, sering juga datang ke sekolah lewat program pengabdian masyarakat, untuk latihan, penelitian untuk siswa, lomba, dan banyak lagi yang lain. Terutama Pak Smilat, gitu. Smilat, ya. Kita undang calon mahasiswa. Oke, jadi inovasi pasti tidak henti nih. Ya, banyak. Di arah soft promosi. Terbagi jalur kita selain ini. Oke, ya. Jadi, saya rasa semua kampus merasakan bahwa Pumas terbaik itu adalah alumni. Betul. Adil. Pak jangan tangan. Jangan sobat. Ya, karena itulah yang bisa langsung. Artinya apa yang dirasakan oleh mahasiswa ketika pendidikan, itu dia ceritakan ke keluarga. Bahkan saya melihat kemarin, ada satu keluarga besar. Itu semuanya kuliah di Wadid. Betul. Bahkan kalau di farmasi itu, dari daerah hudus atau mana itu, ada tiga atau satu keluarga kakak-kakak sampai adiknya itu apotekar Wadid. Semua menantunya apotekar Wadid. Wow. Oke. Itu sebuah kebanggaan. Saya melihat kemarin ada post-in bahwa ada foto keluarga. Ya. Wah, ini. Nah. Ya, ini. Nah, ini. Ya, betul. Nah, itu apa ya, menjadi sebuah kebanggaan untuk kita yang alumni artinya bahwa alumni ini jika Anda pengalaman menarik, bisa diceritakan. Itu yang akan membawa banyak juga ke Wadid. Nah, kalau melihat peran alumni sekarang. Nah, saya pun sebagai kamada ini. Kita akan lihat. Gimana, Bu Ayu? Oke, kalau dari sisi peran alumni memang tadi ya sangat potensial gitu atau sangat terdepan gitu untuk promosi-promosi. Karena memang hasil survei kami itu bahwa yang paling banyak itu mereka mengetahui Wadid selain dari media sosial adalah dari gedok tular ya. Terutama ketika memutuskan itu memang dari keluarga, dari teman gitu ya, orang-orang terdekatnya. Nah, kemudian dari alumni seperti itu. Ya. Sehingga kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan alumni itu kita juga sangat mendukung gitu ya. Mendukung kegiatan alumni. Nah, ini kita juga berkunjung ke sini ketemu alumni gitu ya. Ya, betul. Sekarang Mas Yusura sendiri gimana jadi alumni Wadid nih? Nah, yang jelas testimoni saya juga pernah saya tulis ada juga dimuat di IG-nya di Kamanda. Ya, jadi sudah diminta juga secara khusus bagaimana pengalaman saya di Wadid. Kalau Pak Mulas sendiri yang pernah membuatkan saya sedikit orat-orat gitu. Saya kan elektro, Bu. Tapi ternyata saya tidak di bidang elektronya, perkembangannya. Tapi Pak Mulas melihatnya ini perjalanan menuju karir sesungguhnya. Tapi saya banyak belajar ketika ada di sana, di Wadid gitu. Jadi pengalaman justru yang saya rasa karena soft skill yang dikembangkan di sana. Nah, itu yang saya rasakan alumni ini kalau bisa memaksimalkan waktu menjadi mahasiswa. Soft skill, kesempatan itu sangat luar biasa. Nah, ini mungkin yang alumni lain juga kan. Memang kalau kita melihat persentase bekerja sesuai jurusan kan ini juga ya. Tapi kalau parmasi kayaknya kebanyakan ya memang di situ. Agak jarang ya melancar. Tapi prodi-prodi lain itu yang melihat ini. Jadi ya, sangat memungkinkan kan untuk bekerja di bidang lain. Tapi secara umum saya merasakan memang ada kekhasan di Wadid. Kita kuliah di Wadid itu, kini yang tidak bisa juga kita dapatkan di kampus lain. Nah, ini para alumni juga harus bisa memanfaatkan. Kalau saya soft skill, kesempatan diberikan ketika ada lomba. Kemudian mengikuti pelatihan ketika mahasiswa dulu. Betul-betul didukung. Artinya dulu saya tidak kenal editing itu gara-gara Wadid. Ngedit video. Nah, itu ada kegiatan PC Plus dulu. Saya ingat di Jogja. Pak Dekan, Pak Mula. Ikutin itu, bagus itu. Siap dibayai sama Wadid. Dari situlah saya mulai mengenal editing. Dan akhirnya juga ada juga podcast ini, Bu. Memang pembinaan soft skill itu sangat ikutan ya di Wadid. Jadi kalau di bawah Biro ke mahasiswaan itu, kita ada tiga tahapan soft skill yang sudah terprogram. Jadi soft skill awal itu ketika mahasiswa itu masuk. Itu yang untuk mempersiapkan gitu ya. Kemudian nanti di pertengahan agar mereka semakin bersemangat gitu ya. Kemudian di tahap akhir yang berkaitan dengan persiapan mereka memasuki dunia kerja. Selain itu tadi seperti yang disampaikan Mas Yusan ya. Jadi kalau di Wadid itu kita memberi kesempatan mahasiswa itu untuk berlatih di banyak hal. Jadi misalnya kalau di tim kami ya, di promosi itu kita punya tim kreatif. Ya, semua mahasiswa. Sehingga di situ kan mereka berlatih bersama-sama untuk berproses. Ada tim sahabat PMB yang membantu pada saat kegiatan-kegiatan penerimaan mahasiswa baru. Jadi yang live Instagram, live TikTok, melayani secara langsung itu semua mahasiswa. Dan itu hampir semua di unit ya. Jadi memang Wadid ada kegiatan student employment gitu ya. Yang itu melatih mahasiswa agar mereka banyak bisa berpraktek gitu. Dan berkolaborasi dengan teman-temannya. Itu kan soft skill yang sangat diperlukan saat ini ya. Di parmasi juga demikian. Kita pulih ke parmasi nih. Karena parmasi itu menjadi tujuan pendaptar tertinggi di sana. Gimana Bu Yis kalau parmasi melihat animo masyarakat kita di Indonesia ini bahwa bidang kesehatan masih cukup tinggi. Terutama parmasi di Wadid. Gimana sebagai Dekan ini lebih memberikan peluang yang sebesar-besarnya untuk para calon mahasiswanya. Untuk mengenal begitu ya. Betul, mengenal. Seperti yang tadi saya katakan. Kita masuk ke berbagai jalur. Baik yang soft maupun yang agak apa Bu. Di atasnya soft. Lagi soft. Kemudian memang yang mungkin kalau yang mendekati calon mahasiswa baru ya kakak kelasnya yang sudah jadi mahasiswa. Jadi saat mereka mengenalkan prodi atau fakultas mungkin bahasa kita frekuensinya agak jauh gitu loh. Tapi kalau mahasiswa yang tidak mahasiswa dan mereka punya pengalaman selama berproses menyampaikan ke calon mahasiswa itu lebih nyambung gitu. Jadi kita beri peluang waktu kalau kemarin mahasiswa itu memberi istilah apa ya saya agak lupa. Kembali ke sekolah gitu loh istilahnya. Jadi ada beberapa program yang ke sekolah-sekolah. Jadi sebagai alumni sekolahnya ya mungkin dia harus terkunjung ke sana ya bercerita. Kalau melihat Bu Is, apa sebetulnya sekarang yang menjadi prestasi yang terakhir-terakhir ini ya. Kalau dulu memang banyak sekali yang farmasi ya. Nah terakhir-terakhir ini apa yang menjadi kebanggaan di farmasi prestasinya? Alhamdulillah semua itu berusaha untuk selalu lebih baik. Dari sisi mahasiswa, kita PKM juga banyak ya Bu ya. Kemudian BKK Ormawa, kita di tiga kalau di farmasi, hampir di semua fakultas itu kan ada IMM, BEM, DBM. Nah tahun ini tiga-tiga-tiga-nya itu dapat BKK Ormawa. Wow, borong ini ya. Ya, tiga-tiga-nya dapat. Dari sisi dosen, teman-teman ini, tahun ini Alhamdulillah banyak dapat hibah ya. Baik mono maupun multi. Kemudian beberapa ada meeting fund, ada ID Reka. Kemudian untuk Tendi juga kita support untuk ke sana beberapa yang lalu tingkat regional. Seperti di LRDT, ada yang masuk begitu. Jadi semua bergerak untuk lebih baik. Oke, nah ini saya balik lagi nih ke Bayu nih. Bayu, terobosan-terobosan promosi sudah banyak dilakukan. Nah, ke depan ini tentu kita punya tantangan ini. Di kampus swasta di sini pun ternyata luar biasa. Ini gara-gara kebijakan, sangat luar biasa. Kebijakan pemerintah yang memberikan kewenangan lebih untuk pendapatan sebanyak-banyaknya PTN ini. Aduh, BNUD. Iya, BNUD itu dijadikan sebagai penghasil pendapatan negara pada akhirnya. Nah, ini kan, boleh juga nih kalau UAD mau menyampaikan apa sebetulnya kendala ketika program pemerintah seperti itu. Kan tentu kita menghadapi kendala juga. Boleh ya, Bu Ayu? Oke, anak. Ya, jadi UAD memang perguruan tinggi swasta ya, tapi UAD itu sudah terakreditasi unggul. Dan saat ini kalau kita melihat peta akreditasi unggul itu, baru sekitar 100 dari 4.000 perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Artinya apa? Artinya ketika UAD sudah terakreditasi unggul, dari semua persenatan akreditasi unggul itu terpenuhi gitu ya. Baik dosennya, fasilitasnya, kurikulumnya, aluninya gitu ya. Semua memenuhi persyaratan untuk akreditasi unggul. Jadi, calon mahasiswa jangan ragu ya, walaupun swasta itu kita insya Allah bisa memberikan kontribusi yang terbaik. Dan seperti tadi mahasiswa disampaikan, jadi kami punya keunggulan-keunggulan untuk bisa membina mahasiswa agar menjadi pribadi-pribadi yang tangguh gitu ya. Kita jargonnya tangguh ya di kemahasiswaan ya. Sehingga harapannya ketika mereka lulus dari UAD, mereka punya bekal, soft skill, hard skill gitu ya. Dan tidak hanya farmasi loh di UAD itu. Sebuah ya, banyak kodi lain. Ya, prodi-nya Mas Yusron itu teknik enak, guru besarnya aja. Guru besarnya. Kastasinya di bidang robotik luar biasa gitu ya. Nah, prodi-prodi lain yang udah unggul apa aja, Bu Ayu? Wah, banyak sekali ya. Jadi kalau di Fakultas Teknologi Industri, itu ada teknik informatika, ada teknik kimia, itu sudah terakreditasi unggul ya. Sentara kemenyusultanik elektronik ya, kemudian teknologi pangan gitu ya. Kemudian kalau di FKIP itu banyak sekali ya, karena dulu UAD itu kan memang ikip mahal. Jadi hampir semua sudah terakreditasi unggul nih Mas Yusron nih. Jadi pendidikan fisika, bimbingan konseling, PGSD gitu, pendidikan biologi. Borong unggul sudah. Ya, borong unggul. Mau jadi guru profesional UAD. Mas, biologi UAD itu akreditasinya unggul. Mahasiswanya menang PIMNAS, juara satu kemarin UAD itu juara satu untuk perguruan tinggi suasana mendapat mendali emas itu di Prodi Biologi. Bapaknya, nggak usah ragu ya. Hukum, akreditasi unggul. Manajemen, akreditasi unggul. Ya, kom. Mas, diusat, pas lagi. Oke, jadi rata-rata ya. Akhirnya sudah hampir semua terakreditasi unggul. Semua berproses secara unggul. Jadi, tadi walaupun kita perguruan tinggi suasana, kita akan tetap bersemangat untuk menjadi yang terbaik. Dan siap bersaing ya. Siap bersaing dengan potensi yang dimiliki UAD. Bahkan dengan cerita ini, cerita masyarakat kita yang ke UAD setelah melihat kampus empat, kok bisa mal ada di situ? Jadi memang sangat luar biasa dari bangunan facing dan kualitas di situ, mungkin ke depan ya, mungkin akan terus diperbaiki. Nah, mungkin ini terakhir nih ya. Ini harapannya mungkin program-program ke depan, Bu UAD kan, apa yang kira-kira bisa di, apa, lebih di majukan, apa lebih di, ini kolaborasi ke depan dengan pihak-pihak lain. Jadi, kolaborasi kan memang ini eranya kolaborasi, kita tidak bisa bekerja sendiri. Selain kami juga diarahkan oleh kantor universitas ya, terkait kerjasama dalam negeri, kerjasama luar negeri, kami juga di samping, apa ya, memberi don dari kerjasama-kerjasama dari universitas, kita aktivitaskan atau implementasikan, kita juga menginisiasi juga sendiri, begitu. Nah, Alhamdulillah, seperti yang Mas Yusron sampaikan tadi, bahwa kita jadi barometral gitu. Nah, itu terbukti dari apa, banyaknya, sudah dipanding. Iya, anak-anak, sampai bingung, gak terlaksinya. Iya, iya, iya. Sampai, aduh, gimana ini ya? Banyak sekali yang mengajukan, sudah dipanding. Aku juga kunjungan dari siswa SMK, ya, sepanjang waktu sesuai kami, insya Allah, bisa menerimakan latang. Pejalan rezeki, begitu. Iya, betul. Kalau Bu Ayu nih, Bu Ayu. Jadi, kalau apa, tadi barometer, salah satu barometernya adalah memang intensitas itu dibanding, entah kampus maupun sekolah ini. Nah, ini kan, kalau bagi PMB, wah, ini, akhir sekali ini. Nah, apalagi Bu Ayu, yang kira-kira ke depan. Oke, kalau di PMB itu kan kami juga terbuka ya, menerima kunjungan siswa SMK. Jadi, Bu Adi itu kayak tempat piknik di Jogja, destinasi wisata baru. Jadi, yang datang ke, kalau ayu, ini kampus empat selain tadi mirip mal, gitu. Kan ada museum, selama dia, istri, dan so, bisa memang sambil. Ada opster ratarium. Opser ratarium. Itu bisa satu paket. Banyak sekali yang berujuk ke UAD, dan kami terbuka menerima kunjungan itu ya, untuk mengenal lebih dekat UAD, gitu. Kemudian, kita juga tadi, seperti Bu I, sampaikan, jadi kita punya program juga menghibah sekolah. Jadi, alumni-alumni, pas di PUR itu, kita beri kesempatan untuk mempromosikan UAD ke sekolah. Masih ada pulang dulu nih, ya. Dan tadi ya, mungkin kalau orang-orang kadang memilih perguruan tinggi negeri, itu salah satunya murah, gitu ya. Nah, sebenarnya kalau di UAD itu juga kita terjangkau ya, artinya kita juga memberikan kesempatan pada semua putra-putri bangsa untuk bisa berkuliah di UAD. Jadi, kita juga punya banyak program biasiswa nih, Mas Yisra. Ah, ini yang ditunggu nih, program biasiswa. Jadi, kita ada biasiswa yang diberi nama, pertama biasiswa programisi ya, ada kadang persyarikatan. Jadi, ini kan memang karena kita perguruan tinggi Muhammadiyah ya, jadi itu untuk kadang persyarikatan. Kemudian, yang kedua itu bisa untuk hafiz Quran, ya. Suran minimal 10 juts, gitu. Kemudian, satu lagi itu biasiswa BPM SSO. Untuk mereka yang punya prestasi senisai dan olahraga minimal juara propitusi. Ini gratis biaya pendidikan selama 8 semester. Kemudian, ada biasiswa talenta unggul nih. Ada talenta unggul, ini juga gratis biaya pendidikan selama 8 semester. Ya, talenta unggul itu bisa untuk atlet, ya, atlet kemudian untuk influencer. Kemudian, ada yang untuk mereka yang punya prestasi-prestasi di bidang olimpiade-olimpiade. Ada biasiswa dokter. Dibuka juga nih, biasiswa dokter. Untuk satu calon dokter untuk OAD. Ya, full sampai jadi dokter. Untuk? Profesi ya, Bu, ya. Ya, untuk jadi dokter. Untuk mendapatkan itu, kayaknya kompetitif banget ini. Kemudian, kita ada biasiswa KIP kuliah. Ya, ada KIP kuliah yang dari pemerintah itu. Juga besar memilih OAD, gitu ya. Terus ada, kita punya biasiswa prestasi. Kalau tadi yang Ibu sebutkan itu semua full ya, full pembiayaan. Tapi kalau biasiswa prestasi itu berupa potongan biaya, tapi lumayan itu. Karena potongan biaya-nya itu meliputi uang gedung, 50% uang gedung selama pendidikan, sama bebas SWP pokok. Itu minimal juara kabupaten. Jadi kalau punya prestasi di tingkat kabupaten, bisa daftar BISO AD. Iya, sekarang ada juga nanti biasiswa akademik ya. Biasiswa akademik itu potongan uang gedung. 50% selama 6 semester. Besok kita akan kembangkan ada biasiswa keluarga alumni. Ini benar ini. Ini juga ada. Ini juga 5% ya. Juga Bapak Ibu atau keluarga yang masuk di atau mengabdikan di Aumadiah. Itu juga ada biasiswa. Ini tinggal rekom PDM sama PWM ya. Ternyata banyak pilihan menarik ya. Dari jalur biasiswa, ini untuk memberikan keringanan untuk yang memiliki prestasi dan maupun hapis Quran ya. Nah kalau melihat ke depannya memang UAD, kalau saya melihat ini UAD ini sudah cukup besar, sudah barometer di Yogyakarta. Nah kemudian membangun citra, ini membangun citra positif ini kan akan menjadi tantangan lebih besar. Sama juga, dan ini sudah diraih ini mempertahankannya akan jauh lebih besar. Tantangannya lepas. Iya, lebih besar. Karena melihat persaingan juga bahkan mungkin nanti sudah tidak ada PTS-PTN gitu. Nah ini yang agak ini juga gitu. Jadi kalau PTN sudah disupport sedemikian rupa, kemudian masih juga mencari mahasiswa sebegitunya. Nah nanti kalau bagi UAD tadi sudah ada jaminan bahwa dengan unggul, dengan semua yang dimiliki, sudah tidak ada keraguan lagi. Nah ini sebagai closing statement nih dari Bu Dekan sama Bu Is untuk meyakinkan calon mahasiswa bisa mengarah ke kamera ini. Ya Bu Is dulu deh. Saya boleh pilih ya, artinya dari empat prodi yang ada di Fakultas Farmasi yang akan saya sampaikan itu yang magister dan dokter. Boleh, ya kiranya. Ke semuanya ya Pak ya? Bapak-Ibu, adik, kakak, kami punya program magister farmasi maupun dokter farmasi yang insya Allah akan mensupport Bapak-Ibu untuk lulus tepat waktu. Jadi kalau untuk S2 itu bisa satu setengah tahun, sedangkan S3 bisa dua setengah tahun. Kemudian ada berbagai macam biasiswa yang bisa diakses dan untuk metode pembelajaran kami juga sangat fleksibel. Selamat datang nanti, terutama di magister dan program doktoral kami. Begitu Pak Yus. Oke, siap. Banyak pilihan intinya. Karena ke Bu Ayu mungkin bisa geser sini dikit. Iya, oke. Silahkan Bu Ayu, silahkan. Bagi semua masyarakat gitu ya, jangan ragu untuk kuliah di UAD. Insya Allah UAD sudah terakreditasi unggul. Kemudian program studinya yang kita tawarkan cukup banyak ya. Bervariasi sesuai dengan miniatan bakat dan potensi yang dimiliki oleh semua siswa gitu ya. Semua calon mahasiswa. Dan UAD banyak memberi kesempatan kepada calon mahasiswa dan masyarakat yang secara umum untuk bisa meraih biasiswa-biasiswa. Baik ketika menjadi calon mahasiswa maupun nanti ketika menjadi mahasiswa. Jadi ada biasiswa-biasiswa ongoing nih. Iya. Jadi itu. Kemudian dengan soft skill yang sudah terprogram dan pembinaan-pembinaan mahasiswa yang baik gitu ya. Insya Allah UAD tetap berprestasi. Jargon kami salah satunya mungkin kalau untuk kemahasiswaan gitu ya. Itu berprestasi bersama gitu ya. Berprestasi bersama UAD gitu ya. Dan insya Allah kami semua dosen-dosen ini akan membantu mahasiswa berproses gitu ya. Karena sebenarnya seperti mahasiswa yang tadi sampaikan ya. Sebuah proses kuliah itu adalah perjalanan untuk berproses nantinya agar bisa mengabdihkan gitu ya. Dengan pengalaman-pengalaman yang ada. Pengalaman itu yang tidak akan didapatkan di banyak teman. Sukses selalu mudah-mudahan nanti UAD bisa berkontribusi untuk kemajuan bangsa. Aku UAD. Ya. Ya. Ya saya pun sebagai alumni. Ya. Nah ini memang kalau bercerita pengalaman sangat luar biasa di UAD juga membentuk diri. Nah ini sangat luar biasa. Jadi jangan usah ragu nih. Terutama yang penonton US Podcast yang berada dimanapun ini karena sudah banyak juga ternyata penontonnya di luar. Ya. Jadi silakan jangan ragu silakan ada bisa berkunjung ke media sosial maupun ke websitenya UAD. PMB UAD. PMB UAD. Dan kasih. Ide. Ya. Kunjungin ke sana ya. Jadi semua informasi terkumpul di sana. Oke. Sampai US Podcast. Terima kasih nih Bu I sama Bu Ayu atas waktunya di US Podcast. Semoga lain waktu saya juga bersama istri bisa menemani jalan-jalannya. Dan kita kering di lombok nih. Cuma saat ini karena ada kegiatan beliau sehingga panat. Oke. Itu yang bisa kami bahas. Jumpa lagi di konten-konten US Podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.